Intro Yo guys, kembali lagi bersama saya Owel di Axelutv Di video game kali ini kita akan lanjut menggapai matahari Ya karena juga di video kemarin kita mendapatkan respon positif dari development ya Sampai di chat di kolom komentar loh, ha hai Oke, kita lanjut lagi Kemarin kita sampai mana sih? Aduh, lupa lagi Oh iya iya, tengah-tengah aku tidak memperhatikan langkahku saat berlari ini ya Kita ke ruang guru ya guys ya, kalau nggak salah Kita ngelapor ada yang berantem Hmm, kita nabrak orang nih Aku terjatuh karena menabrak seseorang yang tak aku lihat Saat membuka mata terlihat Shasha juga terjatuh di depanku Shasha, ya ampun Cepat-cepat aku berdiri dan membantu Shasha bangkit Maaf, Shasha kan ya? Iya Kamu anak baru itu ya? Aku mengangguk Saat aku memperkenalkan diri, aku ingat Alex dan lawannya Sudang berkelahi di kantin Uh, nanti dulu ya Lah, kembali beralih meninggalkan Shasha Parah banget ya guys ya Oke, tadi harusnya ada opsi pilihan tuh Jadi seru kita bisa kenal namanya apa apa nggak ya Oke, kita nyari Bulina Kita teriak depan pintu Semua guru menoleh ke arahku Wadaw, malu nggak tuh ya? Kak Leo dan Bulina menghampiriku di depan pintu Ada apa? Mentari Kantin Alex Alex, kenapa? Berkelahi Kak Leo dan Bulina langsung berlari menuju kantin Aku menyusul mereka di belakang Oke, ya guys ya Berarti pilihannya itu Mau kita pilih panggil Bulina atau Kak Leo Dua-duanya sama-sama Dua-duanya sama-sama barengan ya Jadi percuma itu berarti optionnya Kecuali tadi kalau kita milih Ayu ya Oke, aku terenganggang Habis nafas Rasanya nih Waduh Digebukin guys Alex berhenti Alex yang habis menonjok lawannya berhenti dan terdiam Kepalan tangannya terlihat merah Donnie yang menahan tubuh lawan Buset Uh, sampai meludah dia guys Oh, berarti mereka itu dua lawan satu ya Terlalu mudah lawan mereka sih Uh, ada yang menggiru guru cemen Ya ampun, kita dikatain cemen guys Jangan sampai kita dirundung lah pokoknya Bulina dan Kak Leo segera mulai berkelahian Alex dan Donnie dipisahkan Kalian Ke ruang mereka Waduh Dihukum dia ya Sekarang Mereka semua pun pergi beriringan menuju ruang mereka Iya, bukan ruang guru Sekarang, ruang mereka Setelah suasana kembali normal Kirana kembali ke tempat Aku dan Kirana kembali ke tempat ya Kau manggil guru ya Iya Untung aja lo manggilnya cepet Kalo enggak Kalo enggak apa nih? Mati kah? Wah Bukan tadi ada Adit Dia Si Adit mah Kalo ada yang berantem Dia Ya Ya enggak lanjut ngomongnya Ayolah Jam istirahat telah selesai Iya Aduh Apa nih? Duh, cepet-cepet ke kelas Iya berarti ini ya guys ya Habis ini guru killer Aku dan Kirana kembali Oh berapa guys kembali ke kelas Adit dia Ada apa dengan dia ya? Oh berarti si Adit ini Ini ya guys ya Kalo ada yang berantem Dia kabur guys Makanya tadi Adit mah Oke Oke udah ganti lagi ceritanya Aku membuka pintu ruang praktek psikologi Cahaya kemasan terpacar di jendela Ini kita flashback apa enggak ya? Enggak ya Kayaknya ini udah selesai sekolah deh Permisi Bu Jasmine Silahkan Bentari ya Baru pulang sekolah? Iya bu Gimana sekolah barunya? Hmm Iya kita terdiam ya Iya bu Jasmine juga bingung Sama-sama bingung Tidak apa-apa Kalo kau tidak berjalan baik Nama juga proses kesembuhan Memang tidak ada yang lurus Enggak begitu Proses kesembuhan itu terjal Jalan terjal yang mesti kau mau lewati Kadang maju Kadang mundur Aku sempat panik Waktu di kerumun di kelas Bu Apakah aku bisa sembuh? Aku udah minum obat Konseling Dengan bu Jasmine sebagai psikolog juga Tapi aku tetap saja Bisa Bisa Mentari Oke Dia trauma sampai segitunya ya Sampai minum obat dan konseling loh guys Tuh makanya kalian sekalian jangan ngebully orang ya guys ya Oke Tapi bekasnya tandanya masih ada Itu artinya kamu adalah gadis yang kuat Melewatinya Oke Padahal teman-teman baru ku baik Aku ingat-ingat kejadian tadi pagi Teman-teman kelas berusaha berkenalan denganku Lihat mereka baik Tapi kenapa aku? Bagus kalo mentari sudah menilai orang baik Dudak semuanya memiliki nilai buruk terhadap mentari Wajar kalo mentari takut karena trauma Tapi ingat kalo di dunia ini masih banyak orang baik Aku cuma ingin hidup normal Kata mentari Kamu normal kok Oke Lanjut weh Kok gak lanjut? Oh Normal bagaimana? Nah Aku sering cemas dan panik sendiri Aku merupakan ayah dan kirana Bahkan ayu Ayu itu teman barumu Aku mengangguk Tidak ada yang bilang kamu tidak normal Kamu adalah yang manusia sama-sama makan nasi Seperti ibu, ayahmu, kirana, dan ayu Yang beda itu Apa yang udah kita lalui? Oh jadi ngerasa dia aneh ya guys ya Menurut mentari sendiri Memangnya kalo tidak normal itu artinya apa? Aneh Nah kan iya Awal-awal dia bilang dia aneh Apa yang buruk menjadi aneh? Aneh kan dijauhi Fakta sih guys Apakah mentari dijauhi di sekolah baru? Antara belum sama enggak sih Enggak ya kata mentari ya Tapi di sekolah lama Ya lama selalu lagi Ingat mentari Yang penting adalah masa kini Tuh guys ya Masa kini yang penting Dan ikan kalo disuruh hidup di darat Tidak akan bisa bertahan Kamu akhirnya bisa mendapatkan kolam yang tentu Menang untuk berenang Oke Tiba-tiba ucapan Adi Ternyiang-nyang di kepala ku Syukurlah kalo lo merasa aman disini Ya Mentari ketakutan atas apa yang terjadi di masa lalu Kalo masa sekarang Memangnya ada hal buruk yang terjadi Aku menarik nafas panjang Meskipun di hari pertama aku menyaksikan perkelahian Hal itu tidak ada hubungan denganku Hari ini berjalan Relatif normal Oke Tidak ada Selesai deh Wah Lanjut cerita guys Waduh Tiket kita ada 2 Diamond kita 50 Ya oke Berarti diamond gunanya buat beli tiket Tiket gunanya buat lanjutin cerita Wah tidak Ini gamenya top up Aku tidak punya uang Bagaimana ini guys Oke Chapter 2 dimulai Ya udah kita pake tiketnya aja Selagi kita masih bisa ya Tidak terasa sudah seminggu Aku bersekolah di SMA Yasan Regina Keseharianku berjalan relatif normal Dengan kirana yang selalu menampingku setiap saat Tidak seperti sekolahku yang sebelumnya Kurikulum SMA Yasan Regina Lebih sulit dan menantang dari perkiraanku Aku memang punya ekspetasi yang sulit Lebih dari sekolah swasta unggulan ini Hanya saja Tari Oke Mungkin aku yang kurang pandai Oke dia masih ngayal ya Aku mungkin Aku kurang berusaha Atau mungkin Mentari Sebaiknya aku berusaha lebih keras lagi Eh itu diajak ngobrol sama temennya Parah banget ya Tapi sekelas apa Rasanya usahaku sia-sia Mentari Oh salah guys Bukan temen ya guys Ya lebih ke guru rupanya Iya kak Sisi kelas tertawa mendengarku yang kaget Aku langsung menunduk karena malu Kak Leo menantapku dengan tegas Jarang-jarang ya bersikap seperti itu pada murid lain Sepertinya aku membuatnya kesal Perhatikan kelasnya Mentari Kita sedang melakukan belajar Mengajar Jadi tolong perhatikan Di pusatan pada proses pembelajaran dulu Oke Aku terdiam Lagi-lagi aku membuat masalah Aku memang gak berguna Iya Jangan dimarahin kak Leo Kamu tahu tadi kita sedang bahas apa Kita sedang bahas apa Dengan pelan aku menggeleng Hmm Oke kita dimarahin Barusan ini kita membahas tentang pusat perekonomian di Amerika Serikat Oh pusat kota Menurut mentari Kota apa Ayo guys Kota apa guys Jawabannya adalah New York Ya guys ya Kalau Washington DC itu Pemerintahan Kalau Chicago itu Saya gak tahu apa Kayaknya kota biasa Oke Tuh kan bener Jawaban adalah New York Oke Chicago Kota biasa Washington DC Pusat pemerintahnya Oke Kan bener kan guys Gila pinter gak Terus disana ada jalan terkenal Namanya apa guys Broadway Oke Easy ya Broadway adalah nama jalan yang terkenal Oke Teatricalnya Tapi kita sedang bahas tentang teater dan drama Mentari tahu drama itu karya sasa seperti apa Gerak ilusi apa suara ya guys Gerak ya guys kayaknya Menggambarkan dengan gerak Iya Gerak kayaknya ya Oke bener Pinter banget kita Drama adalah karya sasa Yang dimamarkan dengan gerak Meskipun tanpa suara Meskipun tanpa properti Drama yang baik akan mampu menceritakan kisah Aduh cepet banget Kirana duduk di samping Aduh Ya Kirana Lalu bedanya drama dengan tari apa Kalau dua-duanya mengisahkan sesuatu dengan gerak Pertanyaan yang bagus Coba mentari Menurut mentari bedanya apa Tari itu ada musiknya Kita Sama aja Bukan sama aja Tari tidak menyatakan kisah Aduh Tari musik ya guys ya Oke Tepat Mantap Tari adalah orang gerak yang diiringi oleh musik Sementara drama Tidak harus menggunakan musik Dalam drama Pemainan Pemain akan Tentu-tentu ya Untuk mentokoh Oke Kakak bawa video Oke Pada seneng nonton Yee nonton Teman-teman Kelas bersuara Oke kita pinter banget ya guys ya Gak jadi kita dimarahin Oke Kegiatan menonton di kelas itu ajang refreshing Biasanya Kak Leo Oke Memberikan tontonan Gara-gara dia guru bahasa Indonesia ya guys Atau dia males ngajar guys Maka ini kasih film aja Oke Dia kesulitan Nyalain proyektor Ya terus Nekan-nekan tombol Namun Ia tidak menyala Lah Kenapa ini Kok gak nyala-nyala ya Mungkin baterainya abis Emang proyektor pake baterai ya guys Setau saya proyektor dicolok Ya gak sih Bentari Ya Kak Gak usah terbata-bata gitu dong Kan saya gak gigit Iya Sisi Kak sertawa lagi Ya ampun kita jadi candaan Aku menduk malu Dan menyemenikan wajahku dibalik rambut Gak usah jadi kuntilanak lagi dia Oke Hilannya menatap ke arahku Dengan Iba Namun hal itu membuatku semakin malu Wuh Apa nih Ya Oke Bentar nih bisa tolong Ngambilkan baterai di ruang TU Aku mau nengok Kak Leo kaget Eh Tau kan TU dimana Oke Dia gak tau sih guys pasti Sejujurnya aku tau Ruang TU dimana Tapi ya kenapa harus aku Oh dia gak mau guys Apa karena tadi aku menyinggungnya lah Hahaha Ya ampun Tapi aku pergi sejujurnya bisa bicarakanku Oke biar aku antar saja Kak Mentarnya kan baru pindah Takutnya nyasar lagi Nah iya bener ya Ya silahkan Oke Yang cepet ya nak Siap Kak Kirana menggantengku keluar kelas Di tengah jalan Diam-diam Kirana berbisik padaku Apa nih Tenang Kak Leo Memang begitu Entah Tanpa Kirana Aku akan bagaimana di sekolah ini Kayaknya kita temen nama Ayu deh guys Kalau gak ada Kirana Seenggaknya kita punya temen satu lah ya Aku dan Kirana berjalan melewati lorong kelas Secara beriringan Kamu tau kan ruang TU dimana Iya Maaf jadi yang repotkan kamu Gak usah begitu Ah Santai aja mentari Hitung-hitung Aku jalan keluar kelas Hihi Aku tersenyum pada kirana yang kekeh Saat Sangat beruntung Oh punya temen kayak dia ya Sejak SD Ia selalu bersamaku Hingga kini Sambil Aduh cepet banget Sambil berjalan perpustakaan Oke Tubuhnya yang kurus Dan kacamata tebal Postur Oh ini si ini ya Siapa A Siapa kemarin namanya guys Alvin Ya bener ada Alvin Eh Alvin Kirana kan ya Iya aku Kirana Hmm Kamu Alvin menatapku dengan layu ini Kayak narkoboy dia guys Hehehe Menkenalkan diri Eh kenalan aja ya Gak usah nanya kabar Kan dia nanya kita siapa Aku mentari Hmm Saya Alvin Salkal Hmm Kalian Kalian Ada apa ke perpus Mau cari buku apa Oh enggak Kamu lagi mau ke T.O Nanti lagi ya Finn Ya Kirana melambahkan tangannya pada Alvin Sambil berjalan Aku hanya mengangguk Pada Alvin Oke canggung ya Menurut ini tangga Tiba-tiba Kita berhenti berjalan Hmm Nah Hmm Kamu cium baunya enggak Ini Setelah Kirana mengatakannya Aku juga mulai mencimbo Aneh sekitar tangga Bau yang membuat sesak nafas Ini bau Bau rokok Oke Hah Bau rokok Iya Ini kalau ketahuan yang merokok disini Bakal Oke Disini guru pun Nggak boleh ngerokok kan Iya Mentari Guru aja Nggak boleh Masa Murid Kirana berjalan Menuju sumber Bau Aku menggitir di belakang Hah Oke ketemu siapa nih guys Waduh Lanjut cerita lagi loh Ya ampun Waduh Kacau 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 Ya kita pakai tiket Ya guys Ya tiket terakhir kita Tidak Oke Kirana terlihat kaget Lalu mundur ke belakangku Ego Iya Oh loh Ngapain kesini Setelah Kirana mundur Alex dan Donnie keluar dari tembok Huh Huh Eh ini nggak ada lagunya ya guys Buah rokok menyebar Iya kelabakan melempar putung rokok di tangannya Donnie yang berdiri di belakang langsung menginjak putung yang dilempar Alex Bukannya harusnya lo lagi pada kelas Ngapain kesini Oke nanti kita ganti background aja yang nggak ada suaranya guys Mungkin ada bug lah ya Namanya juga masih dikembangin gamenya Kirana kalian tau kan di sekolah dilarang merokok Guru aja Nggak usah lo ulang-ulang peraturannya Gue juga udah apal kali Ya gitu lah ya guys Nanti kalian kena SP dari sekolah loh Tergantung Tergantung ada mood ember apa nggak disini Ayo tau nggak kalau kalian ngerokok Hih Hih Hmm Ayo Nggak tau Aku melihat ke mata Alex dan Donnie dengan awas Mereka terlihat canggung dan menutupi sesuatu Sepertinya aku menanyakan sesuatu yang tidak seharusnya Terus aku diam saja Waduh gawat guys kalau kita dibully sama dua orang Ini lebih serem ya Kanding diantara kami Kami saling memandang satu sama lain berusaha menghasilkan sesuatu yang tidak pasti Kami cabut dulu ya mau ke TU Lo belum ngelapor Buset langsung marah Bukan ngambil baterai Kirana tergesa-gesa menggantungku berjalan dengan cepat menjauhi Alex dan Donnie Aku yang sama takutnya dengan Kirana tidak sempat meneluk ke belakang Namun yang pasti Semakin kami jauh dari mereka semakin hilang baunya Alex dan Donnie Senekat itu kan mereka Oke udah saving ya guys ya Aku dan Kirana terenggangga karena berjalan cepat Kami berhenti di depan ruang guru yang sepi Untung aja Nggak Lanjut woy Nggak Ini kali Dikejar gitu kali maksudnya ya guys Dikejar apa Kaget aku dan Kirana menengok ke arah sumber suara Bulina berdiri dengan tegap menatap kami Kalian dikejar siapa Nggak bu Jangan bohong Oke Waduh ketahuan guys Kami buru-buru ke TU Iya mau ke TU Apa benar begitu bentar nih Bener aja ya guys ya Kalau cepu ntar kita digebukin sama dia guys Mending kita bohong aja Bener bu Bulina mengelah nafas Lain kali nggak usah sampai lari ya Santai aja Nggak ada yang ngejar kok Ada bu Sebenarnya Tadi dikejar Alex Amado Ya ampun Kirana cepu Ntar kita yang kena lagi nih Ya ampun Kami permisi dulu ya bu Baik tidak perlu berlari ya Siap bu Saat aku dan Kirana melengkap pergi Ternyata suara Ayu manggil kami Lah Ayu juga keluar Ayu menengok dan melihat Oke Mentari Kirana Loh Ayu ada apa Gue nyariin lu di TU nggak ada Lah kok duluan dia nyampe-nya Itu nggak perlu ambil baterai Kok duluan dia sih Ternyata murah kita belum dicolokin sama Kak Leo Nah kan nggak pake baterai ya guys ya Astaga Oh iya Kalian lihat Alex sama Donnie nggak Tadi gue dibilangin kalau mereka bolos lagi Mentari tadi ketemu Alex dan Donnie Mereka sedang apa Nongkrong aja lah ya Kita belain dia Mereka Aku meliriki Rana Ia terlihat tegang Menunggu kalimatku yang selanjutnya Nongkrong bu Bu Lina mengalah nafas lagi Saya mengerti Alex itu sangat cerdas Tapi bukan begini caranya Ayo Alex sedang telah masalah apa ya Setahu saya Ayahnya abis berantem lagi sama ibunya bu Alex sempat cerita Makanya kayaknya Alex belum siap Buat belajar di kelas Oh di anak broken home guys Begitu ya Kamu samperin lah Alex dan Donnie itu Aku suruh balik ke kelas Siap bu Terima kasih udah percaya sama saya Yaudah segera kesana Ya ibu Oke Lagi nilai tugas ya Oke Gak penting ini kata-katanya Dan langsung aja yuk Sesampanya di tempat terakhir Ayo terdiam Oke Kalian ke kelas duluan aja ya Kak Leo pasti udah nungguin Terus kamu gimana yuk Santai Alex dan Donnie Biar gue yang urus Oke Kembali ke kelas Kembali ke kelas aja ya guys ya Aku menarik tangan Kirana Tadi Pencet guys Sorry guys Kita ke kelas Harusnya mau milih dulu Ya Oke Kami berjalan menuju tangga Dan naik beberapa langkah Namun tiba-tiba Kirana berhenti dan berbisik Aku penasaran Ah ini mah Kalau kita mimpi juga Jalan ceritanya sama-sama aja ya guys ya Kita liat dari sini yuk Kalau ketahuan Kata mentari Gak akan Kalau ada apa-apa Kita keluar Lindungin Ayu Oke Aku terdiam Kirana mengenggam tanganku Seakan berusaha menahanku Untuk tidak kabur Ketahuan yang kita mau kabur Kalau sudah begini Aku hanya bisa menurut Alex Donnie Kalian Keluar kalian Oke gitu ya Emang kayak sembunyi apa Oke Situasinya tegang Tidak ada musik sama sekali Alex dan Donnie berbaris Muncul Dari balik tembok Oke Keduanya terlihat lesu Dan malu Oke Beberapa abu putung rokok Menempel di celananya Hmm Maaf Alex gak salah kok yuk Gue yang ngajak Bukan Donnie Gue Gak usah Narek tanggung jawab sendiri Kayak gitu Asik Kalau cewek lagi marah Kayak gitu ya guys Siapapun yang ngajak Kalian gak mikir apa Kalau ketahuan guru Bakal kena surat peringatan Oke Jangan sekali-kali Kalian nyoba kayak gini Iya yuk Aku kagum sekali Dengan ayu Ia bisa membuat murid paling nakal Menurut seperti itu Guru saja tidak didengar oleh mereka Kalau lu memang anggap gue sebagai teman dekat Tolong hargai perasaan gue juga dong Gue gak mau lu harus kena skor Atau DO Alex menunduk dan mengangguk Sepertinya ayu berhasil membuatnya jerah Aku mengalah nafas lega Lalu menarik Tangan kirana Yuk Kirana mengangguk dan kami Meninggalkan ya Aku harap semuanya baik-baik saja Aduh salah baca guys Meninggal kok Aduh Oke Ini lanjut lagi apa udah beda cerita nih Kalau kita balik ke kelas Berarti kita ketemu Kak Leo Kalau Coba ya kita lihat Biar sekolah baru oke Udah habis ya berarti Menandakan waktu baca telah selesai Oke Aku segera merapikan alat tulis Dan memasukkannya ke dalam tas Murid-murid lain Saling bersatu dan bersorak ceria Mengucapkan salam pada Bu Lina Yang langsung pamit Mentari Maaf banget dia Tapi aku mesti langsung pulang Gak bisa nemenin kamu Nungguin ojek Udah dijemput sama nyokap Mesti temenin dia belanja Gak apa ya guys Santai aja Aku Gak apa nak Makasih selama ini selalu nemenin aku Udah seminggu juga kita sekolah disini kok guys Maaf ya mentari Bener nih gak apa Bener kok Oke Kalau gitu aku bilang duluan ya Karena pergi berlari meninggalkanku di kelas sendirian Aku segala mengambil ransel Dan ikut menyusulnya Oke Saat aku berada di lorong Sekolah tampak mulai sepi Karena murid langsung dijemput Lorong kelas terlihat sepi Dan hanya sedikit murid yang menongkrong di kelas menunggu jemputan Aku mengambil ponsel Dan memesan ojol Untuk menuju ke rumah Iya Dapat Ojeknya masih agak jauh Sepertinya aku menunggu Lama Buset Tiba-tiba dia marah Kayaknya apa-apaan sih Suara teriakan terdengar dari ruang kelas yang terletak tak jauh Oke Beberapa murid yang masih nongkrong terlihat menoleh Sudah Saya gak mau lagi berusaha lagi dengan kalian Tak lama setiakan terakhir terdengar Kak Leo muncul dari ruangan kelas Oke Permisi mentari Oh kita lagi depan pintu apa gimana ya Aku mengangguk pulang dan memberikan jalan bagi Kak Leo Dia terlihat sangat kesal Sebelumnya Aku melihat Kak Leo semarah itu Belum pernah aku melihatnya Kak Leo biasanya ramah, supel, dan neriang Menyeram kan kalau Sampai suatu saat dia marah padaku Cih Sialan Buset Eh Kenapa saya ngomong Oke sorry guys ya Aku diam membekuh Kalau mau turun ke gerbang Aku harus melewati kelas itu Di dalamnya ada Alex Dan mungkin bersama Donnie Ayo sudah pulang duluan Tidak mungkin aku memanggilnya Aku Lewati kelas dengan biasa Mengendap-ngendap Kalau mengendap-ngendap Ntar kita dicurigain Mending kita lewat biasa aja ya guys ya Aku berjalan pelan menuju kelas itu Dan melihat Alex Saat aku menengok Alex melihat ke arahku Hei mentari Wadaw Gawat Aku hampir melompat Karena terkejut Ya ampun Gemutar tanganku Memegang ransel yang ku kenakan Iya Sini loh Buset Melih tonjok kita guys Nah abis guys Ya ampun Oke sayang sekali ya guys Ya sebenernya masih ada 50 diamond Buat lanjutin cerita Tapi saya mau Ngumpulin dulu sampai 60 diamond Untuk Lanjutin ceritanya ya guys Jadi sampai disini dulu Dan sampai ketemu di game ini Di 10 hari ke depan Karena ngumpulin diamondnya sehari sekali ya guys ya Terima kasih telah menonton channel ini Dan sampai jumpa lagi di next video Dadah semuanya Sampai jumpa lagi di next video 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 Terima kasih.